Nah, untuk itu, Bapak-Ibu, tolong saya bilang, sebelum pembelajaran, lakukan asesmen awal dulu untuk mengetahui seberapa siap anak itu. Nah, sehingga kita tahu berapa jarak antara kemampuan awal anak itu dengan tujuan yang akan dicapai. Itu tahu dulu. Nah, asesmen awal itu tidak perlu hal-hal yang rumit-rumit, tersediagnostik, yang rumit-rumit. Enggak, dengan berbagai cara yang sangat sederhana. Di satu sekolah SD, sederhana sekali. Begitu guru masuk pertama kali di hari pertama itu, pelajaran membaca, si guru akan mencek ada berapa anak yang sudah bisa membaca dan apa yang belum, berapa yang belum. Nah, caranya gimana? Guru mencoba menulis di papan tulis, besar-besar tulisannya, tulisannya adalah tutup mata. Tutup mata, tulisannya seperti itu. Lalu si guru bilang ke anak-anak, anak-anak, setelah dari hitungan 1, 2, 3, lakukan apa yang ditulis di papan tulis. Lakukan apa yang bapak tulis di papan tulis. Nah, begitu 1, 2, 3, lihat, gurunya melihat ke kelas. Ada 5 anak yang nutup matanya. 25 anak yang lain tidak nutup mata. Berarti, ada indikasi bahwa di kelas itu, dengan 30 anak di kelas itu, ada 5 anak yang sudah bisa membaca. 25 anak yang lain belum. Informasi itu sudah cukup sebagai asesmen awal. Akhirnya si guru, oke, mencoba mengatur strategi pembelajaran. Anak yang sudah bisa membaca ini, dibagi ke berbagai kelompok, kemudian dibikin pengainan, gym, dan sebagainya. Selama berapa lama, akhirnya anak-anak itu akhirnya bisa. Nah, artinya, Bapak-Ibu, asesmen ini bukan untuk mendapatkan nilai angkanya. Bukan. Tapi, untuk mendapatkan informasi, kalau itu di awal, kemampuan awal anaknya seperti apa. Kemudian, di tengah jalan, kita melakukan lagi, pengecekan lagi. Seperti tadi pun ini bilang, naik grab. Begitu kita sudah, grabnya sudah datang, kita sudah naik, itu suara dari telpon kita itu mengingatkan. Belok ke kanan, belok ke kiri, belok ini. Lalu, kemudian kita menjadikan data itu sebagai pertimbangan. Oh, jalan ke sana macet, jalan ke sini, ini jalannya paling cepat, jalur tercepat. Akhirnya kita bilang ke drivernya, Bang, Bang, lewat sini saja. Kenapa lewat sana itu macet? Artinya, kita punya dapat data bahwa jalan yang seharusnya kita tempuh itu tidak bisa, karena ada sesuatu. Lalu kita mengambil keputusan menempuh jalan lain. Agar kita sampai. Berarti, asesmen di tengah-tengah proses itu, untuk mengecek apakah kita salah jalan atau tidak. Atau kalau jalan dengan cara ini, kita harus berhenti jalannya. Bukan untuk mendapatkan angka. Kemudian, itu untuk memastikan bahwa jalan kita benar untuk sampai ke tujuan. Nah, sampai di tujuan, kita lakukan asesmen, betul nggak saya sudah sampai di malam? Betul asesmen sumatif. Ya kan? Nah, Bapak-Ibu yang sangat keliru selama ini adalah asesmen awal diangkakan. Kemudian asesmen formatif juga diangkakan. Kemudian asesmen sumatifnya juga diangkakan. Dan keputusan akhir yang masuk rapor adalah jumlah asesmen awal ditambah asesmen formatif, ditambah asesmen asesmen formatif, ditambah, dijumlahkan semuanya, lalu dibagi tiga. Itu yang masuk rapor. Itulah kekeluan yang paling mendasar di dunia pendidikan selama ini. Kenapa? Karena kemampuan akhir anak itu ditambah dengan kemampuan awal, lalu dijumlah dengan kemampuan di petengah-tengahannya, lalu dibagi tiga. Akhirnya keputusan akhir kita itu hasil bagi rata-rata antara asesmen awal, asesmen formatif, asesmen asesmen dibagi tiga. Nah, misalnya gini. Dan itu artinya kemampuan akhir anak dikurangi dengan kemampuan awal anak. Nah, itu keputusan kita. Padahal ini suatu perjalanan. Kemampuan awal itu bahagian dari kemampuan akhir. Tidak bisa di rata-rata. Tidak bisa. Kenapa? Misalnya gini. Ini saya contoh ya, Bapak-Ibu. Saya share ya, Bu Nini. Oke. Saya share. Iya. Mudah-mudahan sudah. Masih. Sudah ya, Bu? Tinggal di slide, Pak Zil. Nah, misalnya gini. Ini kan contoh penerapan fungsi asesmen. Jadi, Bapak-Ibu, asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, itu kita bicara fungsi asesmen. Fungsi mendeteksi awal, fungsi mencek di tengah-tengah, dan fungsi mencek di akhir. Ya, nah, kalau kita melihat misalnya, kemampuan yang kita tuju itu adalah anak membaca lancar yang bermakna. Itu tujuan akhir kita. Nah, untuk anak mampu membaca lancar dan bermakna itu tentu dimulai dari yang paling bawah. Mengenal huruf sesuai urutan abjad. Kemudian akan naik lagi, menyusun huruf menjadi kata yang bermakna. Nah, kemudian menyusun kata menjadi kalimat yang bermakna, dan kemudian anak itu mampu membaca teks lancar minimal satu alirnya dengan yang bermakna. Nah, Bapak-Ibu, yang perlu kita ketahui di awal adalah ada berapa anak yang belum mengenal huruf. Ya. Ada berapa anak yang sudah mengenal huruf. Nah, proses pembelajaran tidak bisa terjadi, tidak akan belajaran efektif kalau kita tidak mengetahui kemampuan awal anak ini. Itu asesmen awal. Kemudian, ketahuan bagi kita, anak yang sudah mengenal huruf, berarti dia sudah bisa berlatih berangkai huruf menjadi kata, suku kata, dan sebagainya. Dan bagi anak yang sudah lancar membaca, mungkin dia akan berlatih membaca semakin lancar, atau anak yang sudah lancar membaca ini, membacakan teks kepada temannya yang belum bisa membaca, supaya muncul minat baca dari anak dari temannya itu. Ada rasa penasaran. Nah, sehingga proses pembelajarannya itu menggunakan cara yang sangat berbeda, masing-masing anak itu sesuai dengan ini, Bapak-Ibu. Nah, kalau misalnya kita anggap bahwa anak lancar membaca itu, kita kuantifikasi, kita angkakan, misalnya itu 100, gitu kan, berarti masing-masing kita bagi rata, katakanlah 25, gitu ya, Bapak-Ibu, misalnya. Nah, katakanlah itu 25, kemudian itu 50, ini 75, ini 100. Nah, yang perlu diingat, angka ini muncul belakangan, setelah kita tahu deskripsinya. Nah, angka 25 muncul, karena anak baru mengenal huruf. Angka 50 muncul, karena anak baru menyusun huruf menjadi kata. Angka 75 muncul, karena anak, apa namanya, baru menyusun kalimat. dan angka 100 muncul ketika anak lancar membaca sesuai dengan tujuan ini. Artinya, 100 ini akan diberikan kepada anak ketika dia memenuhi semua kriteria. Nah, Bapak-Ibu, salahkah kalau anak itu di awal belum mengenal huruf? Sementara di kelas yang sama, ada temannya yang sudah lancar membaca. Sekarang, Bapak-Ibu, ketika kita mengakses awal, anak itu baru mengenal huruf. Nilainya 25. Kemudian terus belajar. Belajar, diakses lagi ketika dia sudah bisa merangkai huruf menjadi kata. 50. Kemudian, disusun lagi, apa, dilihat lagi ketika anak, ternyata mereka sudah mampu menyusun kata menjadi kalimat. Kemudian, terakhir kita lakukan asesmen, ternyata dia sudah sangat lancar membaca dan bermakna. 100. Pertanyaannya, berapakah nilai anak yang sesungguhnya? Ya, 100. Kan tidak 25 tambah 50, tambah 75, tambah 100, lalu dibagi 4. Tidak. Atau katakan, misalnya, Bapak-Ibu, kalau seandainya ini anak di sini 20, lalu di sini 60, lalu di sini 100. Kenapa 60? Karena belum ini. Nah, di sini 100 dia lancar membaca. Kan nilai akhirnya adalah, kita lihat kemampuannya 100 ini, tidak dikurangi dengan 20, tambah 60, 180, 80 tambah 100, lalu dibagi 3, jadi 60. Padahal dia lancar membaca. Nah, lalu ketika kita mendeskripsikan 60 itu, di bawah KKM, angkanya. Padahal dia lancar membaca. Kenapa di bawah KKM? Karena kita rata-ratakan. Jadi, kemampuan awal anak, kemampuan di tengah-tengah jalan, kemudian kemampuan akhir, di total, lalu dibagi 3. Artinya, si anak itu tidak boleh tobat. Tidak diakui pertobatannya. Kalau dia sudah rendah di awal, dia harus rendah selamanya, karena di rata-rata. Kalau anak sudah tinggi di awal, dia akan tinggi selamanya. Dan yang lebih lebat lagi, anak yang rendah di awal ini, kemampuannya hanya diakui, sampai batas KKM saja, dan tidak boleh melewati anak yang lebih dulu pinter. Sekalipun, dia sudah bisa membuktikan bahwa dia itu sudah bisa membaca, tapi nilainya di bawah KKM. Kenapa? Karena dia remedial. Ini yang perlu kita bereskan.